Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke pada video kali ini kita akan membahas latihan yang ketiga terkait persoalan kombinatorik Oke kita pahami dulu soalnya, jadi disini ada 3 pemuda namanya Tio, Rio dan Aryo dan 2 pemudi Sari dan Ika duduk mengelilingi meja bundar, tentukan banyaknya kemungkinan susunan mereka jika yang pertama mereka duduk bebas kalau mereka duduk bebas berarti tidak ada syarat apapun berarti disini ada berapa total orang yang duduk ada 3 ditambah 2, berarti ada 5 orang yang duduk bebas mengelilingi meja bundar berarti kita memakai kaedah permutasi siklis oke jadi disini untuk persoalan yang A mudah sekali ya, berarti banyaknya cara berapa? 5- 1 5-1 faktorial ya, berarti 4 faktorial atau ada 24 cara oke, selesai kemudian yang B Sari dan Ika selalu duduk berdampingan oke nah ini sebenarnya soalnya agak mirip dengan yang latihan 2 dimana mereka duduknya berjajar ya sekarang duduknya melingkar apakah sama idinya gitu ya ataukah berbeda nah sekarang coba kita nalar dulu ya persoalannya itu gimana sih ada 5 orang ada 5 orang duduk melingkar ya oke saya gambarkan ya secara melingkar disini 2 3 4 5 dan disini 2 pemudi Sari dan Ika itu selalu duduk berdampingan katakan ini saya namakan Sari Ika kemudian yang 3 lainnya pemuda ya Tio, Rio, dan Aryo ya Tio, Rio, dan Aryo seperti ini ya nah oke dalam menyusun persoalan ini gitu ya kita sebenarnya bisa mendaftar anggotanya tapi coba deh kita nalar terlebih dahulu ya gimana sih ya logikanya kalau tanpa mendaftar anggotanya satu persatu ini soalnya hanya sederhana hanya melibatkan 5 orang gitu ya 3 pria, 2 wanita nah tapi kalau nanti ada 10 pria dan 10 wanita gimana kalau ada banyak 100 pria dan 50 wanita gimana misalkan gak mungkin dong kita mau mendaftar satu persatu anggotanya gitu ya oke nah saya coba sampaikan idenya tanpa mendaftar anggota terlebih dahulu ya nanti coba deh saya praktekan kalau mendaftar anggotanya oke disini karena S dan I ini ya mereka mereka coba saya ingin mengganti pointer optionnya jadi warna biru ya oke saya ganti ya nah disini nah S dan I ini kan mereka selalu duduk berdampingan nah sama idenya kita ikat dulu menjadi satu kesatuan tapi perhatikan disini nanti yang akan dipermutasikan itu adalah S dan I dalam permutasi melingkar permutasi siklis kan S I bisa kesini gitu ya atau bisa pindah dia ada disini gitu kan atau bisa pindah disini gitu kan ya ada diantaranya berpindah-pindah disitu gitu kan ya berarti ada berapa banyak cara untuk permutasi nih antara S I ini jadi kita anggap satu kesatuan T R dan juga A bisa terbayang ya S I nya pindah awalnya S I diantara A dan T kemudian S I diantara R dan T kemudian S I diantara A dan R gitu kan ya sehingga kita peroleh berapa banyak permutasi disini berarti yang kita hitung itu ya berarti yang kita hitung ada sebanyak 1 2 3 4 ya kan ada 4 yang kita permutasikan secara melingkar berarti ada berapa banyak cara gitu ya oke saya ubah aja warnanya biar lebih jelas ya warna merah saja oke sekarang banyak caranya berarti yang dipermutasikan ada sebanyak 4 ya tadi 4 dipermutasikan secara melingkar berarti banyak caranya ada berapa ada 4 4 min 1 faktorial apakah sudah selesai nah ingat si S dan I ini meskipun mereka diikat ya katakan dianggap 1 tapi kan mereka bisa berpindah posisi ya kan ketika saya punya susunannya S I T R A dengan disini S I T R A sebenarnya saya buat acuannya saya anggap A ini sebagai titik tetap untuk membaca ya A S I T R dengan A I S T R itu kan merupakan 2 susunan yang sudah berbeda ya kan nah sehingga disini S I I nya berpermutasi tapi permutasi biasa bukan permutasi siklis ya kan karena mereka ada ujung nih ada ujung nih ini S ini I ya ada ujung ada ujung kalau permutasi melingkar kan dia ciri-cirinya nggak ada ujung ya kan mereka melingkar siklus ya tidak putus disitu ya nah sehingga disini kita kalikan kita kalikan berapa kita kalikan sebanyak 2 faktorial gitu ya atau kita peroleh berapa ini 3 faktorial berarti berapa 6 dikali 2 berarti ada sebanyak 12 cara nah ada sebanyak 12 cara oke silahkan di apa ya di resapi ya idinya gimana oh si S I ini kita ikat jadi satu nih seolah-olah kemudian kita permutasikan tapi secara melingkar oh kemudian jangan lupa S I ini bisa berpindah posisi ya kita permutasikan biasa atau permutasi urutan oke jadi ketemu ada 12 cara kalau mau disusun sebenarnya susunan yang terbentuk itu seperti apa sih gitu ya nah oke saya beri contoh ya susunan yang terbentuk ya tadi ada namanya A, R, T dan S I ya oke saya anggap A ini sebagai titik tetap untuk membaca ya A disini ada S, I ada R ada T ini ya oke ini mereka duduk dalam lingkar oke berarti susunan yang pertama terbentuk seperti ini berarti saya peroleh apa A S I R T kemudian S I ini bisa bertukar tempat kan jadi A I S R T gitu kan ya oke kemudian kita gambarkan lagi ya berarti bisa terbentuk disini A kemudian disini R ya kan ini S ini I kemudian disini adalah T sehingga saya punya susunannya apa A R S I T itu kan berarti kita peroleh bisa ditukar S dan I nya ya A R I S T gitu ya selanjutnya saya bisa pindah lagi nih ini A disini R ya kemudian disini T kemudian disini S disini I gitu ya berarti saya peroleh A R T ke A R T kemudian S I atau A R T I S itu kan ya sudah terbentuk 6 ya nah sekarang perhatikan boleh kalian menggambar lagi boleh berdasarkan pola ini saja sekarang kita lihat untuk pola yang pertama ya di pola pertama ini ada yang bisa ditukar ya kan susunannya oke saya tuliskan langsung aja disini A S I T R ya kan T dan R kita tukar yang dibawah juga A I S T R disini juga disini ada R S I T ini R I S T nah R dan T disini kita tukar ya jadi A T S I R dibawah juga A T T I S R kemudian disini A T dan R saya tukar T R S I A T R I S nah sekarang coba kita cek apakah ada yang double ya A S yang berawalan dengan A S A S I beda ya kemudian ada lagi S gak ada A I S R T A I S T R berbeda ya A R S I T A R I S T beda A T S I R A T I S R R A R T S I A R T I S A R T beda ya A T R S I A T R I S ya semuanya berbeda ya kan susunannya semua berbeda silahkan di cek nah berarti ada 12 cara atau susunan tempat duduk yang dapat terbentuk dengan cara seperti tadi ya wah ini hanya soal sederhana kalau soal banyak gak mungkin dong kita daftar satu persatu makanya disini ide konsep kombinatorik sangat diperlukan itu ya oke selanjutnya yang terakhir Sari dan Ika tidak pernah duduk berdampingan nah untuk persoalan yang C disini kita menggunakan prinsip komplement lagi ya jadi untuk mencari Sari dan Ika tidak pernah duduk berdampingan ya banyak cara Sari dan Ika saya singkat aja ya Sari dan I tidak pernah duduk berdampingan sama dengan apa berarti sama dengan duduk bebas gitu kan ya banyak cara duduk bebas kalau mau lengkap lengkap sendiri ya banyak cara duduk bebas kita kurangi dengan siapa dengan S dan I negasinya selalu berdampingan ya selalu berdampingan oke berarti tadi sudah kita cari ya duduk bebasnya 5 min 1 faktorial atau sebanyak 24 cara kemudian S dan I selalu duduk berdampingan tadi kita sudah cari ya banyaknya ada 12 cara sehingga total ada 12 cara yang terbentuk oke nah sampai disini sudah jelas ya teman-teman nah nanti PRnya coba deh ya untuk kasus sederhana ini dulu kalian cari kalau untuk kasus yang C dimana 2 perempuan ya S dan I ini tidak pernah duduk berdampingan itu kira-kira susunan yang terbentuk seperti apa saja tolong ya di list satu persatu ada hanya 12 jadi sangat mungkin untuk di daftar supaya kalian tahu betul ya kalau tidak menggunakan komplement ini gimana cara mencarinya tentunya lebih rumit lebih enak pakai ini tapi untuk mengetahui lebih enak pakai ini kalian harus mencoba 2 cara tersebut ya atau mungkin bisa juga ada cara yang lain oke bisa dicoba oke sampai disini dulu mungkin ada pertanyaan jika ada silahkan tinggalkan di kolom komentar terima kasih sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you selamat menikmati